Halo semua kembali lagi di channel Yudiar Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Moto2 Championship 2021 ya guys ya Dimana tentunya kita itu sudah memasuki pekan kelima sekarang di circuit Monza Italia guys Dan tentunya kita itu sudah sangat-sangat lama kita tidak bermain game ini cuy Dan kita bermain lagi di circuit yang cukup mengerikan ya guys ya Dan tentunya disitu sedikit disclaimer dari gue bahwa R1 itu sebenarnya bukan seperti itu guys ya Itu merupakan lainnya si Mugello cuy Dan untuk Monza sendiri ya bisa kalian lihat guys ya seperti ini Ya cukup mudah cuy Cuman ya ada tikung-tikungan yang berbahaya sekali cuy Bisa dibilang segala tikungannya itu berbahaya guys ya Jadi ya mudah-mudahan saja kita bisa melewatinya dengan gampang Nah tentunya disini kita menuju ke race pertama Let's go! Kita akan menyetting motor cuy yang sampai sekarang pun gue itu belum bisa menemukan settingan yang pas guys ya Wah benar-benar horror sih guys bagi gue guys Di apa? Di tikungan pertama tentunya Dan ya disini kita itu akan balapan di cuaca berawan dengan udaranya itu 20 derajat celcius Dan asmalnya itu 25 derajat celcius guys ya Jadi kita akan menyetting seperti dahulu Kita akan memakai ban medium yang belakang kemudian yang lainnya seperti inilah Jadi ya langsung aja cuy Kita menuju ke race-nya guys Dan ini dia ada Tony Arbolino, Malzat Skrotor, Bogerseneda, dan Ayogura Yang berada di row pertama dan tentunya disini kita kembali lagi di row terakhir guys ya Row terbiasa kita cuy Yang mana sungguh jauh gapnya dengan row yang pernah ada di depan kita Yaitu 2 detik guys itu benar-benar sangat jauh guys ya Dan disini mungkin kita akan melakukan teknik barbar lagi guys ya Karena disini benar-benar kalau kita tuh nggak melakukan itu cuy Kita nggak bisa dapetin podium guys Jadi disini untuk tikungan pertama itu cukup jauh jaraknya Dan itu benar-benar berbahaya guys ya Jadi kita harus meng-overtracking mereka sebelum tikungan pertama guys Walaupun mungkin agak risikan yang namanya crash Tapi ya itu dia yang namanya tadi mental juara guys ya Kita tuh harus sedikit agresif tuh di set gun ini guys ya Jadi ya langsung aja kita menuju ke balapannya cuy Benar-benar gue harus menikung mereka Meng-overtracking mereka dari sebelum tikungan pertama guys ya Oke kita ambil cukup berbahaya guys sebenarnya guys ya Tapi nggak apa-apa cuy Ini dia salah satu peluang kita Dan ya terjadi yang namanya crash di belakang kita tadi guys Oke ini dia Nah ini dia guys ya Oke cukup tidak bagus tapi cuy Tapi nggak apa-apa kita sudah di pertama Dan itu tidak menyalah aturan ya guys ya Benar-benar cuy Oke Dan itu tidak menyalah aturan guys Benar-benar di posisi pertama ini Wah udah ada yang nongol tadi cuy di belakang kita Benar-benar banyak yang terjadi crash di gas ya Oh nampaknya itu siapa guys Oke cantrakah Oke kembali lagi Oh berbahaya guys Masukkan tikungan berbahaya disini Gue tuh sering overtracking Oke masih guys ya Oh berhasil Bagus Dan ya terjadi lagi Kenapa banyak crash di belakang kita Berbahaya sekali guys ya Memang benar-benar cuy Steelfoot ini Benar-benar berbahaya guys ya Nampaknya aja cuy muda cuy Cuman Wah benar-benar cuy Memakan jiwa ini guys Oke ini dia Kita kembali lagi disini Hampir saja terjadi overtracking Masih lagi bisa Kita itu reverse kedua Dan bisa kalian lihat cuy Disini tuh Enggak ada yang Yang namanya Katanya slow cuy Benar-benar disini Ini tempoh balapan itu Benar-benar sangat cepat guys ya Wah parah sih cuy Tentunya disini kita tuh Masih tetap Mempertahankan Ini kita Dan ya di depan kita Ternyata ada Eugura Dan di belakang kita Sudah nongol tadi guys ya Celestio VT cuy Yang mana tentunya Kemarin itu berhasil Menapakan podium Kedua guys ya Di sirkuit Mandalika Guys ya Nah disini tentunya Kita akan membahas Sedikit guys ya Tentang hasil Dari moto tu kemarin Di sirkuit Mandalika Yang tentunya berjalan Cukup lancar guys ya Bisa dibilang lancar lah guys ya Yang mana tentunya Sompiacantra Wah Mendapatkan Podium pertama Tentunya orang pertama juga guys ya Yang memenangkan Di sirkuit Mandalika Jadi benar-benar Dari tim Idemitsu Honda guys ya Disusul oleh Jelas Sovieti Dan juga Ada Samlogos guys ya Dan disini kita Aduh Ketiga lagi guys Berbahaya sekali Berbahaya-berbahaya Tikuman pertama Horror Ya ampun Di overtracking Banyak benar cuy Ngomong-ngomong Aduh ya ampun Oke Benar-benar Belum bagus ya guys ya Gue itu melewati Tikuman pertama cuy Sampai sekarang pun Gue belum bisa Melewatinya dengan Gamblang Atau bagus gitu Cuman gak apa-apa Tidaknya kita tunggal Kena penalti aja guys Tentunya Oh Di belakang kita ada Dari Mark BDS Siapakah ini cuy Siapakah ini Oke Benar-benar cuy Disini kita mau Masuki tikungan lagi Ah Hampir saja cuy Dan tentunya Aduh Oke Bagus Aduh 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 Contek tadi guys Berbahas sekali Berbahas sekali Aduh Disini kenapa mereka ini Kok cepet banget guys Tiba-tiba udah Dibelakang kita semua cuy Benar-benar Udah gue bilang disini Tempo balap Penyakit Sangat cepat guys Bahkan Wah Kita itu gak bisa Tinggalin mereka Terlalu jauh Waduh Oke Dapat podium lah Lumayan Gue itu mau Apa itu Mau perbanyak poin Dan meninggalkan Mark BDS Cuy Benar-benar Kita itu Cuma selisih Tiga poin saja guys Dan tentunya kita itu Boleh barbar Cuma jangan menyalahi Seperti yang namanya Apa itu Membanting mereka itu Jangan cuy Jangan guys Jangan dilakukan lagi Dan tentunya Kita itu harus sedikit Seperti disini Walaupun kita itu Agak sedikit tidak bagus Menikungnya Tapi gak apa-apa Dan disini dia Side by side Dengan KTM Dan disini ada Samlow Oke Ini dia Side by side guys Oke Cukup seimbang guys Dengan Mark BDS Oke Oke Seru-seru Mampasin guys Oke Wuduh Bagus sekali Overtracking Cukup berbaik Tadi guys Risikan sekarang Namanya crash Untung saja Terlewati Dan kembali lagi Di posisi Ketiga aset ini Cuy Jadi disini Kita akan membahas Walaupun kita Memain moto Cuy Kita tentunya Akan membahas juga Tentang MotoGP Untuk MotoGP Sendiri Kemari itu Ada sedikit Yang namanya Hambatan Dikarenakan hujan Dan tentunya Ditunda Sejam lebih Kalau gak salah Gak saya Hampir crash Dan tentunya Dalam Cuaca itu Ada beberapa Hal yang menarik Seperti adanya Panghujan Kemarin Dan tentunya Adanya ekspesi Dari para-para rider Seperti Ada Fabio Portaroro Kemarin Yang kemudian Melihat Para supporternya Itu Benar-benar Tertawa lepas Dan tentunya Ada kejadian lagi Yang tentunya Agak tidak mengenakan Yaitu Mark Marquez Aduh Sangat disayangkan Benar-benar Di balik Dia itu Gak bisa balapan Lebih parah lagi Dimana dia itu Harus mengalami Suatu Cedera yang Parah lagi Karena dia itu Kemarin itu Bisa dibilang Crash mulu Dari sisi Dari Benar-benar Dari sisi awal Dari praktis Kemudian kualifikasi Sampai ke Warm up aja Wah di warm up Benar-benar Kasian banget Terjadi high set Dan tentunya Wah itu Benar-benar Fasal Bisa gue bilang Dari awal Memang Mark Marquez Sudah terjadi Yang namanya Tidak kurang baik Cuman Karena mental Memang udah agresif Jadi dipush Aja Tapi Sangat-sangat Disayangkan Soalnya Dia itu Benar-benar Masih gemilang Usianya juga Masih cukup muda Jadi Kalau Terjadi hal yang Benar-benar Fatal Sangat-sangat Disayangkan Padahal Benar-benar Tentunya Kita berdoa Saja Semoga Tidak ada Terjadian yang Terulang kembali Tentunya Maupun Di Mar Marquez Ataupun yang lain Benar-benar Wah parah Sekarang Akhirnya Kita akan Finish ketiga Lumayan bagus Dan ini dia Cukup lumayan bagus Walaupun kita tidak bisa Mendapatkan podium pertama Tapi kita itu Berhasil Mendapatkan podium ketiga Dengan strategi Yang kita Lakukan tadi Dan tentunya Itu tidak berbahaya Disini Gue gak membaikan Yang lainnya juga Gue gak melakukan Yang seruduk Ataupun yang lain Dan bahkan Untuk Ticom pertama Yang lainnya juga Melakukan seperti itu Benar-benar Susah Jadi kita langsung aja Menunjuk ke Resol-resolnya Oke Langsung aja Nah disini dia Ternyata ada CLS 2PAT Yang berhasil Mendukti podium pertama Disusul oleh Ayo Gura Tunguti Karir Raul Fernandes Tony Arbolino Remy Gartner Somike Cantra Agusto Penandes Marco Bezeti Wah Dia ke 10 lagi Jadi benar-benar Itu ripple kita Jadi Kalau dia itu Ke belakang Jadi ya Gue agak Seneng gitu Ada Bobo Schneider Sam Lowes Dan oke Tiga orang Sam Lowes Marshall Scrooter Dan juga Karir yang tidak bisa Melanjutkan balapan Karena benar-benar Benar-benar Berbahaya Nah tentunya Di res kedua Kita akan melakukan Tindakan yang sama Kita melakukan Cheat Super Speed Oke mantap sekali Kira-kira bisa dipakai Gak sih guys Cheat-cheat itu Coba kalian komen di bawah Cara yang makanya Itu gimana Ya disini Kita langsung aja Menuju ke res kedua Kita akan melakukan Hal yang sama Semoga di res kedua ini Cukup baik guys Daripada yang tadi Ya tentunya kita tadi Sudah berada di posisi pertama Cuman memang Di over tracking guys ya Benar-benar Temponya ini Benar-benar Cukup cepat cuy Harus benar-benar Fokus kita Nah ini dia Kita akan langsung aja Tanpa berlama-lama cuy Kita akan melakukan Tindakan kita lagi Yang mana tentunya Itu sangat-sangat beresiko Tapi yang gak apa-apa Demi yang namanya Juara cuy Kita harus melakukan Hal yang cukup agresif Yang tentunya Jangan sampai Membahayakan juga Oke bagus banget Bagus sekali Dan yuh Lagi-lagi cuy Alah Aduh 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 Cukup tidak baik guys Tapi gak apa-apa Itu tidak menyalahi guys ya Tidak terkenal Finalty cuy Bagus Oke dan kita Kembali lagi CLST OPAT Atau Marco Bezeti Itu guys Dua orang dari SkyVR Fortisik guys ya Waduh Satu lagi guys Dari Indomir Itu nampaknya Ayo Gura Aduh guys Benar-benar cuy Aduh 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 Oke dua kali Dan ini terjadi keras lagi guys ya Dua kali kita Terjadi pelebaran cuy Untung saja Tidak terjadi yang namanya Penalti guys ya Oke Benar-benar guys ya Wah ini cepet banget cuy Temponya cepet banget cuy Serius Gue yang mau ngeliat belakang aja Ngeri cuy ya Oke kembali lagi Di depan kita Masih ada Dari tim Sky Fortisik guys ya Valentino Rossi cuy Bagaimana tentunya Di 2022 ini Sudah diubang menjadi Muni Sky Eh gak ada Sky nya lagi Kalau gak salah guys ya Muni Fortisik Kalau gak salah cuy Oke VR Fortisik guys ya Nantinya disini Oke Oh Marco Bezzeci kan guys Bener-bener cuy Rifal kita kembali lagi guys ya Menunjukkan taringnya cuy Dan tentunya disini Kita tuh berada di posisi kedua Tapi kalau kita bisa Melakukan posisi kedua Dan dia Walaupun pertama Kita masih di Terus main pertama guys ya Karena di Apa tuh Di race pertama tadi Dia itu Menuduki posisi ke Sepuluh guys Tapi disini tentunya Kita gak mau kalah dengan Marco Bezzeci guys ya Oke kita sudah cukup Di atas angin guys sekarang Walaupun kita harus Melewati Kembali Tinggungan horror Di tinggungan pertama Dan ya disini Kita kembali guys ya Oke disini Kenapanya kita tuh Bisa melihat ke belakang cuy Oke ini dia Oke cukup jauh Aduh Berbahaya sekali guys Kembali lagi Oke mati Masih Marco Bezzeci Disini Marco Bezzeci Oke Jangan terlalu barbar guys Jangan terlalu barbar Gimana melewati Tinggungan pertama ini guys Ya bahkan Mereka aja cuy Susah banget cuy Akan Yang penting Jangan keras aja dah Itu aja guys Jangan sampai keras dah Itu dia Kalau sampai keras Aduh gagal cuy Kita Kita tadi sudah cukup Lumayan baik guys Di race pertama Mendapatkan podium Tiga Dan apakah di race kedua ini Kita itu Mendapatkan podium Yang lebih dari itu cuy Dimana itu Kita Ah Dua kali Aduh guys Merebar mulu dah disitu cuy Aduh Merebar mulu guys Sudah dua kali kita Aduh Berbaik sekali guys ya Dan hampir saja Kembali guys ya Mana Deket banget Dengan pagar lagi cuy Dengan pagar pembatas guys ya Waduh Bener-bener ini guys Sirkuit ini berbahaya banget sih cuy Keliatannya aja mudah cuy Tapi Wah Sampai sekarang juga Gue gak suka cuy Dengan sirkuit ini guys Bener-bener guys ya Tapi tentunya Kita harus bener-bener berusaha cuy Untuk mengejar Kelar juara dunia Ya tentunya Disini masih guys ya Thomas Ruti Masih membayang-bayangi Marco Bezzeci Waduh Berbahaya sekali guys Jangan terlalu barbar Jangan terlalu barbar Tetap menjaga momentum Agar Kita tuh bisa mendapatkan Tetap podium 2 ini guys ya Setidaknya Tentunya mempertahankan Klasemen sementara kita Yaitu di posisi Klasemen Atau menjadi leader guys ya Oke Kembali lagi cuy Coba Untuk membayang-bayangi Masih ada harapan ini cuy Marco Bezzeci Marco Bezzeci Di depan kita Masih ada harapan ya Disini namanya Kita bisa cuy Menyalih Waduh Tapi terlalu cepat guys ya Marco Bezzeci Sulit banget cuy Menembus pertahanan Dari Marco Bezzeci guys ya Oke Ini dia Ya Cukup berbahaya Aduh Terlalu tadi guys ya Tapi ngapain cuy Ah Hampir-hampir-hampir Ya ampun guys Bener-bener cuy Caranya gimana gitu cuy Melewat titikung pertama Cuy Ya mungkin ke kirinya Ke kanannya tuh enak Cuman Ke kirinya lagi tuh cuy Susah banget guys Dan tentunya memang Aduh Ini sih notabene nya Memang bukan untuk MotoGP guys ya Untuk permula Dan Tiga kali Dah Ketiga kalinya keras bener Dan ya Aduh 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 Podium kita dong Aduh guys Podium kita diambil dong Dari beberapa Rider ini guys Tentunya kita harus berusaha kembali Untuk menyalih mereka Oke Tetap santu Tetap santu Tetap santu Oke Aduh Kontakt tadi guys dengan Siapa itu guys ya Remy Gardner apa cuy Oke Kembali guys ya Kita harus Berjuang Berjuang kembali Yuk bisa yuk Bisa yuk Tiga kali kita itu Wah Bener-bener Susah banget Dan bisa dibilang Aduh Hampir guys Membentuk pagar pembatas Ini dia Aduh Kenapa mereka laju Di belakang kita semua cuy Ini terakhir guys ya Kalau kita itu menyalih mereka cuy Terakhir Tapi jangan terlalu Barbar juga guys Terakhir guys Kalau bisa terakhir cuy Dapat podium 3 lah Lompain lah guys Oke KTM di depan KTM di depan Bagus 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 banget Dan ya tentunya kita Bener-bener Terakhir Terakhir Bisa gak ya Bisa gak ya Masih keempat ini cuy Masih keempat Oke Bisa gak ya Bisa gak ya Oh berhasil cuy Berhasil Oke Masih saja Jangan konteks Bagus Ya ampun guys Sungguh-sungguh emosional cuy Kembali kedua guys ya Wuduh Buset Dan ya Akhirnya guys Masih aman guys Masih aman Masih aman Masih aman cuy Ya ampun cuy Bener-bener emosional sih Akhirnya guys ya Masih bisa Menampungkan podium Juga cuy Dan tentunya disini Bisa aku bilang Dari race race kemarin ini Bener-bener buruk guys Ya walaupun Tidak terlalu buruk guys Dibandingkan dengan Kita memakai Fabio Cortaro Di 2021 kemarin Cudi MotoGP Dan tentunya Di MotoGP ini Cukup baik guys Dan tentunya disini Kita akan lihat Beberapa highlight Disini ada Agusto Fernandez Raul Fernandez Dan juga Thomas Luthi Yang berada Di Raul terakhir Nah disini Berhasil guys Jadi ya Seperti itulah guys ya Ini di Difficult hard guys Cuman kalau Aduh disini Boban Schneider cuy Crash guys Sayang sekali Aduh sayang sekali guys Kembali dia harus Crash guys ya Di circle ini cuy Ini dia ada Marco Bezzeci Mencoba tadi guys ya Berduel dengan Thomas Luthi cuy Ini dia Ada Celso Vietti Wah Sangat disayangkan guys Ini dia cuy Waduh guys Beruntun dong Ya ampun Parah guys ya Wah Memakan korban sih guys Dan tentunya Disini termasuk Waduh Abis bensin mereka sih Nggak Nah disini Kembali guys ya Marco Bezzeci Dan juga Tom Luthi Di belakang kita ada Ayo Gura tadi cuy Maaf sih cuy Dua guys Menampunkan podium Menpoin Disini tentunya Balas dendam Tentunya melakukan Hal yang terbaik Tidak mau Ketinggalan Lebih jauh dari kita Sehingga dia itu Bener-bener ngepush Di race kedua ini Dan mendapatkan Podium Pertama guys ya Ya ini dia Kita akan melihat kembali Masih Persaingan Antara Antara rival Yang kedua rival Marco Bezzeci Itu juga Thomas Luthi Wow Bener-bener guys Ini dia Memasuki lap ketiga Ini dia masih Marco Bezzeci tadi cuy Yang mana Tentunya kita berhasil Mau over tracking Tapi kita Terlalu bar-bar Sehingga Perhilangan kendali Dan di over tracking Kembali guys Dan ini dia cuy Uduh Hampir saja Tadi juga safe Yang dilakukan Augusto Fernandez Menghindari yang namanya Crash tadi Bener-bener safe Ini dia Raul Fernandez Thomas Luthi Crash disini Ya ampun guys Ini dia Wah Terbaik cuy Ini dia Kembali lagi Remy Gardner Tadi berhasil kita Ini guys ya Over tracking Hampir terjadi Crash kembali tadi Ya ini dia Tikungan terakhir Tikungan terakhir guys ya Itu Ya Ini dia Remy Gardner Kembali Masih guys ya Wah Set by set Tadi Masih mencoba Tuh Ini dia guys ya Hampir saja Tadi saja Dan ini dia Ada set by set Antara Remy Gardner Juga Thomas Luthi Yang mana Dimenangkan oleh Thomas Luthi Bener-bener Emotional sekali Di rest kali ini Ini dia Akhirnya Marco Bezacchi Berhasil Mendapatkan Podium pertama Disusul oleh Thomas Luthi Dan Tony Arbolino Jadi kita langsung saja Ke rest Result Ini dia Ada Marco Bezacchi Thomas Luthi Tony Arbolino Ayu Urgura Remy Gardner Agus Fernandez Laura Fernandez Kemudian Somkia Chandra Bob Ben Snedder Untungnya Bob Ben Snedder Masih bisa melanjutkan Padahal Kemudian ada Sam Lowes Karin Dan juga Ya ampun guys Ada 5 orang Yang tidak bisa Tadi yang di rest Pertama 3 orang Kalau tidak salah Disini ada 5 orang Wah benar-benar guys Benar-benar Dan ya Tanpa berlama-lama guys ya Kita langsung saja Menuju ke Kelasemen sementara Oke guys Jadi ini dia guys ya Poin sementara kita Yang mana tentunya Kita berhasil Meninggalkan cukup jauh Marco Bezacchi Yang mana tentunya Total poin kita sekarang itu Ada 164 poin Yang mana tentunya Di bawah kita masih ada Marco Bezacchi Dengan poin 156 Disusul oleh Tony Arbolino Dengan poin 134 Jadi Tiga kandidat ini Masih bersaing Untuk mendapatkan Posisi pertama Dan tentunya Kita sudah melewati Cukup baik Di balapan kali ini Yang mana tentunya Gue sangat-sangat Tidak ekspek Bisa mendapatkan podium Di Sirkun ini Cuman ya Dengan strategi Yang gue gunakan tadi Akhirnya berhasil Kita mendapatkan Podium Dan tetap Mempertahankan Posisi kita Di kelasemen sementara Jadi ya Kita akan bertemu lagi Di GP San Marino Di next video Jadi jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Si nanti video Bye-bye 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 Bye-bye